Intro Halo semuanya, welcome back to Exxon Course Youtube Channel Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam kondisi yang baik ya Di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang konsep elastisitas Ada tegangan, regangan, modulus yang hukum huk dan juga energi potensial pegas Nah tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi nih teman-teman Kalian jangan lupa buat subscribe Youtube Channel Exxon Course Tinggal tekan tombol subscribe yang ada di bawah Dan juga jangan lupa share video ini Semoga video ini juga bisa bermanfaat buat banyak orang So langsung aja kita mulai pembahasan kita Jadi teman-teman pernah gak sih kalian tuh liat karet? Ya kan? Karet itu kan elastis banget ya Ketika karet tuh kalian tarik Nah ketika tarikannya hilang dia akan kembali lagi ke bentuknya semula Bener gak sih? Karena dia tuh punya sifat elastis Bener banget Tapi teman-teman coba kalian bayangin ketika kalian narik karetnya ini terlalu keras Oke Antara dua Yang pertama adalah dia bisa kembali tapi kembalinya gak seperti semula Atau agak molor gitu ya gampangnya Yang kedua karetnya ini bisa putus Oke Kenapa? Karena elastisitasnya itu ada batasnya Oke? Nah jadi teman-teman kalau aku gambarkan dalam graph atau grafik Di sini teman-teman ini tuh adalah daerah elastis Ya jadi daerah elastis ini ketika kalian tarik dan tarikannya hilang maka dia bisa kembali ke posisi semulanya Oke? Di daerah elastis ini teman-teman itu memenuhi yang namanya hukum hub Oke? Batas elastisitasnya itu di sini Oke? Ada batas elastisitasnya Sedangkan daerah plastis ketika kalian tarik karetnya ya kan lalu tarikannya kalian lepas Bentuknya itu tidak kembali ke semula Oke? Itu adalah daerah plastis Oke? Cukup jelas ya teman-teman ya Sedangkan yang ini yang terakhir ini adalah titik patah Artinya karetnya itu sudah putus Ini adalah titik patah Oke? Kalau kalian lihat graphnya Graphnya ini ada sumbu X dan sumbu Y Sumbu X-nya adalah pertambahan panjang Kalian tahu kan? Karet itu kalau kalian kasih gaya Dia akan makin panjang Bener nggak sih? Nah itu ada pertambahan panjang Sumbu Y-nya adalah gaya Oke? Nah sebelum kita bahas lebih lanjut nih teman-teman ya Tentang gaya pertambahan panjang dan hukum hub Kita akan belajar terlebih dahulu terkait tegangan, regangan dan juga modulus yang Tegangan atau stress simbolnya adalah sigma kecil atau tau Oke? Rumusnya adalah F per A F ini gaya Satuannya Newton A ini adalah luas Satuannya meter kuadrat Sehingga stress atau tegangan ini Satuannya adalah Newton per meter kuadrat Berikutnya adalah regangan Regangan ini inggrisnya adalah strain Oke? Simbolnya adalah epsilon gini ya Kayak E Oke? Rumusnya adalah delta L per L0 Oke? Delta L itu apa? Pertambahan panjang Pertambahan panjang Satuannya meter L0 panjang mula-mula Panjang mula-mula Satuannya meter Satuannya meter Oleh karena itu epsilon ini atau regangan ini tanpa satuan Oke? Berikutnya adalah modulus yang Modulus yang atau E ini nama lainnya adalah modulus elastisitas Oke? E ini teman-teman Rumusnya adalah tegangan atau tau dibagi regangan Oke? Tegangan dibagi regangan Akan sama dengan gini Tegangannya F per A Tegangannya delta L per L0 Oke? Aku simplify jadi gini ya F per A kali L0 per delta L Ini adalah modulus yang Cukup jelas ya sampai sini ya Jadi rumusnya ini aku Highlight dulu ya Buat kalian ya teman-teman ya Oke? Berikutnya kita ke hukum Huk Oke? Tadi seperti aku bilang Di daerah elastis ini memenuhi hukum Huk Oke? Hukum Huk itu apa? Oke? Sebelumnya aku mau bahas dulu tentang E tadi Modulus elastisitas E itu rumusnya tadi kan F per A kali L0 per delta L Oke? Sekarang aku mau cari F sama dengan teman-teman Berarti F sama dengan E kali A kali delta L per L0 Oke? Berdasarkan penelitian Nilai dari E kali A per L0 itu konstan Sehingga ini bisa dituliskan gini F sama dengan konstan dikali delta L Oke? Nah inilah hukum Huk Hukum Huk itu menuliskan F sama dengan K kali delta L L-nya kecil aja ya L besar atau L kecil sama aja Oke? K ini apa? K ini adalah konstanta pegas Satuannya adalah Newton per meter Delta L per tambahan panjang Satuannya adalah meter Dan F ini adalah gaya Satuannya adalah Newton Nah energi potensial pegas Rumusnya gini teman-teman Setengah kali K Kali delta L kuadrat Oke ya Nah ada beberapa buku yang nulisnya Bukan delta L ya Tapi delta X Sama aja Oke? Pertambahan panjang ada yang nulis delta L Atau delta X Oke? Atau teman-teman Kalau mengandung F bisa aku tuliskan gini Setengah kali F kali delta L Oke? Kok bisa dapat dari mana? Ini kan setengah kali K Kali delta L Kali delta L Gini ya K kali delta L ini kan F Makanya jadi setengah kali F Kali delta L Oke kita langsung aja ke contoh soal teman-teman Panjang kawat logam yaitu 60 cm Ini adalah L Oke? L-nya adalah 60 cm Atau 0,6 meter Sedangkan luas penampangnya A-nya adalah 8 cm kuadrat Atau 8 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat Aku pakai pangkat aja biar enggak pusing ya Ujung yang satu diikat pada atap Sedangkan ujung lainnya ditarik dengan gaya 100 Newton F-nya 100 Newton Panjang kawatnya menjadi 66 cm Artinya LT ya teman-teman ya 66 cm Atau 0,66 meter Tentukan yang A Regangan kawat Oke Regangan tadi rumpusnya apa? Delta L per L0 Delta L-nya berapa? Lihat teman-teman Awalnya 0,6 meter Jadi 0,66 meter Berarti delta L-nya gampang ya 0,66 dikurangi 0,6 Yaitu 0,06 meter Oke? Maka jadi 0,06 meter per L0-nya 0,60 meter Gini ya Sama dengan ini kita kalikan 100 semua atas bawah biar gampang 6 per 60 Yaitu 0,1 Ini adalah E-nya atau regangannya Oke? Berikutnya tegangan Tegangan rumpusnya apa? Ini stress ya F per A F-nya 100 A-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 4 Oke? Ini 10 pangkat min 4 Kalau pindah ke atas jadi plus Jadi 100 kali 10 pangkat 4 per D8 100 bagi 8 berapa? 12,5 Benar ya? Kali 10 pangkat 4 Satuannya adalah Newton per meter kuadrat Yang terakhir C Yaitu modulus elastisitas E Yaitu tegangan per regangan 12,5 kali 10 pangkat 4 per 0,1 itu 1 kali 10 pangkat min 1 Ya kan? Ini naik lagi ke atas Jadi 12,5 kali 10 pangkat 5 Oke? Satuannya E apa teman-teman? Satuannya E itu sama dengan satuannya tegangan Kenapa? Karena regangan tidak punya satuan Berarti Newton per meter kuadrat Berikutnya teman-teman Besarnya tegangan yang dilakukan pada sebuah batang adalah 2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter square Artinya tegangannya adalah 2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi Jika panjang batang 4 meter L0-nya 4 meter Modulus elastisitasnya adalah E 2,5 kali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat Pertambahan panjangnya berapa? Oke? Kita tahu tadi rumusnya E adalah Tegangan per regangan Ini kan? Maka 2,5 kali 10 pangkat 8 Sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 per regangan Artinya regangannya 2 kali 10 pangkat 6 per 2,5 kali 10 pangkat 8 Kita coret Set, set, ini 10 pangkat 2 2 per 2,5 ini berapa teman-teman? 4 per 5 ya 4 per 5 itu adalah 0,8 Dikali 10 pangkat 2 naik ke atas jadi 10 pangkat min 2 Oke? Akan jadi 8 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 2 Yaitu 8 kali 10 pangkat min 3 Ini adalah regangannya Kita mau cari pertambahan panjang Regangan adalah delta L per L0 8 kali 10 pangkat min 3 sama dengan delta L per 4 L0 nya 4 Artinya delta L nya adalah 8 kali 10 pangkat min 3 kali 4 32 kali 10 pangkat min 3 satuannya meter Oke? Karena pilihannya itu cm kita ubah ke cm Kali 100 Jadi 32 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 2 Ya kan? 10 pangkat min 1 cm Yaitu 3,2 cm Jawabannya yang C Cukup jelas kan? Berikutnya teman-teman Sebuah pegas memiliki panjang mula-mula 15 cm Oke jadi ini L0 ya 15 cm atau 0,15 m Ujung lainnya diberi beban 150 gram Oke Nah ini berarti kan ini adalah masa Masanya 150 gram atau 0,15 kg Oke kita harus cari F nya dulu Oke F itu sama kayak W Jadi kita cari langsung aja W sama dengan M kali G 0,15 kali 10 1,5 N Ini teman-teman itu sama dengan F Sehingga panjang pegasnya jadi 17,5 cm Artinya Lt nya itu adalah 17,5 cm Atau 0,175 m Ditanyakan besar konstanta pegas Yaitu K Oke Jadi kita cari sama-sama dulu ya teman-teman ya F itu kan K kali delta L F nya ini ya 1,5 K nya Delta L nya adalah Lt min L0 1,5 K 0,175 dikurangi 0,15 1,5 sama dengan K K kali 0,025 Sehingga K 1,5 per 0,025 Oke Biar gampang aku kali 1000 semua ya Jadi Jadi 1500 Per 25 Sama dengan 60 Newton per meter Pertanyaan berikutnya Energi potensial pegas Maka EP Rumusnya adalah setengah K kali K kali Delta L dikuadratkan Setengah K nya 60 Delta L nya berapa teman-teman tadi Ini ya 0,025 Dikuadratkan Oke Sehingga kita coret Ini 30 30 kali Ini kan berarti kan 25 kali 10 pangkat min 3 Ini ya Kwadrat 30 kali 25 kwadrat 6,25 Kali 10 pangkat min 6 Sama dengan 30 kali 6,25 adalah 18,750 Dikali 10 pangkat min 6 Oke 10 pangkat min 6 Artinya 6 ke kiri ya 1,2,3,4,5,6 0,01875 Satuannya adalah Joule Oke Kalau kalian Mau dalam bentuk pangkat Juga gak masalah ya Teman-teman ya Kalau mau desimal Juga gak apa-apa Tepengah Terima kasih ya selamat menikmati